Plasma Convalescent Penggunaan plasma convalescent terhadap pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sekian menjadi penting, pasalnya plasma convalescent dinilai mampu meningkatkan antibody pasien dan dapat mengantarkan pasien pada kesembuhan. Kasih penjamin mutu PMI Kota Tarakan Dr. Ardila Utaridewi mengatakan, untuk bisa mendapatkan terapi plasma convalescent, harga satu kantongnya pun berbeda-beda karena bergantung dari asal plasma convalescent tersebut. Utari mengungkapkan, jika plasma convalescent berasal dari luar Keltara, maka harga plasma bergantung dari daerah asalnya. Misalnya plasma convalescent berasal dari daerah Jakarta, maka bisa dikenakan biaya Rp2.250.000 per kantong, sedangkan dari daerah Samarindah dan Balikpapan mencapai Rp2.000.000 per kantong. Namun harga itu, belum termasuk ongkos kirim akomodasi, pemeriksaan uji cocok serasi dan packing khusus, sebab darah harus dibawa dalam keadaan beku, sehingga untuk bisa mendapatkan plasma convalescent berkisar Rp8-10 juta. Sedangkan untuk plasma convalescent dari Kota Tarakan, Utari mengatakan harganya bersifat sukarela, sebab yang diberikan kepada pendonor ialah servis donor berupa sembako seperti minyak, beras, dan gula. Hal ini dilakukan sebab proses donor convalescent berbeda dengan donor darah biasa. Namun dalam hal ini, PMI tidak menagihkan biaya per kantong, akan tetapi biaya servis donor dan biaya pengganti bahan habis pakai lainnya sebagai penunjang dengan estimasi Rp500.000. Kalau di total, itu bisa sekitar Rp8-10 juta memang, tergantung biaya tiket. Per kantongnya itu ya? Enggak, itu sudah dua kantong, per permintaan. Rp8-10 juta itu per permintaan, biasanya satu permintaan itu mencapuk dua kantong. Keluarga pasien kan menanyakan ke kita, kita jelaskan ke keluarga pasien kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk supaya datangnya bisa datang ketarakan. Kita jelaskan mengenai inform konsen, disitu alur pelayanannya. Kalau kami ini, permintaan ini kami tanyakan dulu ke PMI di luar. Kalau dari luar memastikan sudah ada, barulah kita jemput darahnya.